halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagi kalian yang beragama lain saya tetapkan selamat berbahagia dan selamat sejahtera ya guys ya tentunya semua sehat-sehat selalu ya guys ya oke kali ini saya mau mengevlog atau bikin video yang pertama bikin sayur lode ala mama saya ya dan sekaligus saya mau bikin bakwan datar jagung guys tentunya kalian ingin tahu hasilnya apa oke ikuti video saya ini jangan lupa guys subscribe komen share dan subscribe ya makasih oke saya lanjut ya guys ya ini bahan dari yang itu saru lodenya dulu ya nah saru lodenya ini saya pahamnya ini beras kacang ya guys ya kenapa saya panggil saya beras saya panggil beras kacang saya ini betulnya kan hampir beras gitu jadi beras kacang ya beras kacang merah itu ya oke ini sudah saya rendah gas seharian oke terus ini eh rebung ya bentar saya deketin ini rebung nih rebung atau bambu itu ya terus ini manisa itu ya nah ini ya serum manisa oke ini tentu saja sekalian tahu ya ini kacang panjang ya kacang kacang lanjar kalau orang Jawa bilang kacang lanjar itu panjang tuh ini tewel yang saya bilang itu nangkap mudah itu sudah saya potong-potong eh terus ini tempe nanti masak goreng dulu ini petai nah ini petai ya ini petai ini cabe 10 itu bikin saya takut karena nanti juga enggak saya apa dan jadi saya sendiri gitu tapi gitu terus ini apa namanya dan salam nah ini itu kawang beberapa simil hatas klusi yang gitu ya kesial ini kemiri yang sudah saya kebrek-kebrek itu ya terus ini kunyit ya kunyit buku manja sendiri karena juga lembut gitu ya terus ini sedikit ini terasi jahe bawang merah tiga ini bawang merah tiga tiga biji itu ya tiga buah gitu ya oke sudah saya potong dan gua eh soalnya nanti saya blender masa beli itu saya potong dulu ini lengkuas ya belum kuas ini beberapa lembar daun jeruk burut ya terus ini daun salam ya oke terus masih masih ada tambah lagi bumbu ini ketumbar merica garam semua ini ukurannya satu sendok teh cekes ya oke nanti masalah apa ah masalah kermit terserah kalian kalau mau bertambah ya terserah kalian mau berapa bikinnya gitu ya misalnya suka manis tambah gula gitu ya ini tidak saja gula kali ini ya kalau ini terasi kalau kalian enggak suka terasi juga boleh enggak usah juga pakai terasi juga boleh karena mama saya dulu itu enggak pakai terasi gas orang takut mau terasi juga alergi jadi ini alas saya sendiri ya saya tambah terasi oke lanjut ini nanti saya pakai santan santan kering itu ya nanti ada ini satu buku buku-buku oke nah untuk selanjutnya ini bahan yang kedua ini ayah sayap ayam udah saya lu itu jadi saya sudah saya bumbu ini bumbunya saya melirikasi tadi saya kasih itu merica ya merica kasar itu nah ini ya percaya kasar-kasar gitu sama garam gitu ya menurut selera ya kalian bikin berapa kasih berapa gitu ya maksudnya saya kasih resepennya aja itu merica sama itu apa itu kaldu ayam bubuk ya terus sama garam gitu aja guys ya di sini juga sama ini juga itu ada saya kasih ini lebih buat lumur lumurnya ya buat itu nanti kulitnya itu ya ini sudah ada bulunya ya sama dengan ini ya ya ada garam sikit sama itu kaldu ayam juga sikit aja sama ini merica ya oke ke sini ada lagi ini tepung yang apa namanya tepung maizena itu ya saya tambahin trikusi gitu saya Max gitu ya campur gitu nanti buat udah udah ini buat gini dimasukin gini terus baru disini oke terus ini tersebut ketika ini saya mau bikin Pak Wan datar satu kes ya nah ini banyak ini beli saya beli dengan saya beli dulu satu telur sini kaldu bubuk kaldu ayam setengah sedap teh ya terus ini garam juga setengah sedap teh disini dua siung apa itu bawang yang sudah saya haluskan terus ini merica dan merica bubuk setengah kasar tadi sama ketumbar oke disini kita tambah daun bawang ya oke nah berikutin selanjutnya saya gimana saya bladernya oke ini ya ini gimana caranya nah ini nah ini eh jagung ya yang belum saya beli tersekalian mau saya beli tersebut ya oke saya beli tersebut terus sama apa namanya telur 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 sekali cari masingnya jadi masingnya di sini oke oke ya kita buat ngomong ya temen-temen lagi sini oke 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 こсь kalian ini yang berarti saya jadi gini kelihatan kan ya kita lakukan lagi yang bawah itu ada hancur kita lakukan semua untuk di luar ini setelah hancur untuk di luar oke hasilnya tefes pernah hancur di luar ini manu saya taruh pindah di antara saya taruh pesan-pesan duduk terus ini sebuah pumbur ini seperti ini apa ini bawang bawang kemiri eh maaf ya bawang ketumbar sama itu apa merica ya sama masukin lanjut sama ini apa namanya itu kaldu ayamnya sama lembrita garamnya sekalian nah kayak gitu ya biar rasanya bener-bener resep ya jangan lupa kestasi maizena ya saya tepung maizena ini terlalu banyak secukupnya guys kalau kalian pikir seberapa kasih seberapa gitu ya kalau lebih sedikit jangan sedikit itu ya menurut selera kalian ya oke nah segini satu mah nah satu sini ya oke lanjut Aduh Aduh ya Aduh Aduh tambahkan ini daun bawang bawangnya ya oke buat ini guys ya biar merata bumbunya ikisnya buat ini ya sekarang saya mau bikin bumbu bumbu saru loganya ya ini tunggu sebentar oke ini saya mau bikin bumbu beli terpunggu ya oke nah ini semua bumbu bahan tadi ya ini semua semuanya ya masuk di blender ya kecuali ini ini sama tadi bumbu bunyit itu ya ini nggak usah ini nanti aja jadi ini aja ya semua ini bahan kecuali ini ya oke nah ini bawang merahnya masuk ya terus ini lengkuasnya juga masuk ya terus ini ini galce uruk-urut ini masuk terasi masuk ya ini cahe ini saya masukin kucuk bawangnya juga saya masukin cuma kucuk bawang ini kemirinya juga ya oke jadi tidak begini aja nggak perlu misalnya ini kan juga lembut ya ya nanti kita nambah ya jangan gitu ya saya ini mau tambahin air sih kita jadinya nanti nggak bisa jalan gitu ya biar gampang gitu ya kita jadinya kalau kebanyakan bisa nggak bagus nanti waktu ditumisnya itu ya nah oke ya jadi saya pakai yang ini sebelah sini bukan yang ini ini karena ini kan apa itu pelan gitu kali ini tetap gitu ya jangan cek Fighting juga Terima kasih telah menonton! 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 tadi itu apa namanya biar nanti itu apa mendidik gitu ya nanti aduk-anduk lagi ya gitu ya Oke baru nanti tinggal menambah bumbu apa tadi santan gitu ya tinggal santan aja belum Oke santan kebanyakan saya yang paling terakhir baru kasih santan karena kenapa santan itu kalau cepet-cepet dikasih ini tuh cepet warninya gitu guys jadi saya mesti saya kasih yang terakhir santannya oke nah sekarang saya mau goreng sampai pakai sini apinya udah panas ya harus dikecilin lagi tapi nanti nggak gosong gitu seperti siapal goreng jelek nggak cantik selamat menikmati 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 kecewini nunggu ya ini ya ini hasilnya ya nanti dibalik lagi jadi tiga kali kecewini balik sekarang tunggu sebentar nanti balik lagi baru angkat oke sekarang mau angkat ya sini kecilin api takutnya kosong hangus ya ini hasilnya guys ya ini ini gagal gelap saya sebenarnya gini warnanya guys ya nanti saya harus tahu lebih bagus warnanya ini warnanya udah mateng tinggal mau goreng sayap ayam ini tapi udah saya lumurin itu sebentar lagi saya tahu ini sama tepung yang udah diluluskan ayam ya sama ini dulu ya bagi kemaksinya kemudian sama tepung seperti itu aja sekali lagi nah apa-apa pakai tangan yang penting nanti bersih ya udah cuci tangan buku kurang paling gini ya gini ya lagi sampai seterusnya ke sihatan ke abis ya ya itu lodenya sudah mendidikas masih belum buku nggak langsung jadi kita fokus sama ini goreng-goreng aja gitu ya kalian nunggu itu bener-bener DL punak itu apa sayurnya itu ya sayur sayur nangkanya biar empuk gitu ya lanjut ini mau saya antar kesih ini hampir mateng Indonesia warnanya gini kalau goreng-goreng ini kulitnya tebal gitu ya nah ini kulitnya bener-bener tebal jangan sampai goseng jadi makannya saya bilang kalau goreng ini jangan pakai api besar gitu ya api sedang aja nah biar hasilnya cantik bagus gitu ya oke nah sebentar lagi saya antar kes nah cepat nunggu itu nah ini umat itu udah meninggik lah tapi ini belum mateng guys ini itu apa namanya setengah mateng ini apa namanya nangkang mudanya masih setengah mateng guys jadi nunggu lama misalnya oke nah ini masakan terses ya nah cepat nunggu terseskan ya oke ini 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 kan anak saya suka makan kayak gini ya guys berburu sekarang ada itu apa pandemi ada Corona itu jauh di Corona itu tapi dia jarang beli makan di luar kes saya sendiri yang masak gitu apa yang jadi ketukanya dia setelah ini lanjut aja lah ini hasilnya udah jadi ah sayur lode peketarian ya ini nah ini ada manisanya ada item kayaknya seada apa ini rebungnya disini ke petai ya enak loh kes oke oke nah ini tadi yang saya bilang bikin gorengan sayap ayam ya seperti kentagi guys seperti kentagi guys ya nah lanjut ini nah ini sayurnya ya seperti gini guys ya sayur apa itu nangkang mudanya sama pakwan nah ini pakwannya oke ini ya guys ya nah pakwannya jelas ya oke ok let's see ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!